Halo semuanya, jadi kali ini aku akan buat bikin video tutorial cara pake kain pokoknya sebelum menonton kalian wajib like dulu, share subscribe enjoy untuk setelah yang pertama kalian tinggal serut aja kainnya terus kemudian abis itu kalian lilit, kalian putar kayak gitu kemudian sisa kainnya kalian tinggal bawa ke belakang, kemudian kalian ikat kalian bisa ikat pita setelah kalian ikat pita tinggal kalian rapihin deh baju kalian nah jadi deh style yang pertama selanjutnya untuk style yang kedua masih sama kayak yang style pertama kalian tinggal serut aja kainnya kemudian kalian pelintir kedua bagian kainnya melingkar jadi ini namanya style bunga mawar gitu kayak bikin bunga gitu di depannya nah kalian tinggal abisin aja kainnya sisa sisanya masukin ke dalam buletan yang kalian bikin jadi deh style yang kedua style yang ketiga kalian tinggal lipet aja kainnya satu sisinya terus kalian tarik sedikit ke belakang kainnya terus sisa kainnya itu tinggal kalian ikat aja sama sisi satunya lagi terus agar di lintir sedikit satunya dililit sedikit biar bentuknya gak sama rata tinggi sebelah gitu kemudian tinggal kalian ikat kalian bisa ikat di belakang atau di depan setelah kalian atau di samping setelah kalian tapi aku lebih aku lebih nyaranin kalau tinggal masukin aja ke dalam kalau aku sih nah jadi deh untuk style yang ketiga 4 masih sama kayak style yang ketiga tadi kalian tinggal lipet kainnya satu sisi terus kalian ikat di belakang di samping juga boleh tapi aku di samping kemudian tinggal ikat terus dililit kayak tadi sedikit biar gak sama rata bentuknya kalau kalian sama rata juga gak apa-apa terus kalian tinggal ikat pita deh kalian ikat pita juga boleh ikat biasa juga boleh hampir mirip kok ini style-nya sama style ketiga cuman bedanya ini agak kesamping sedikit terus kalian tinggal rapihin baju kalian jadi deh style yang keempat untuk style yang kelima ini tuh masih sama kayak style pertama tadi tinggal kalian serut terus kalian lilit kemudian bawa kainnya ke belakang tinggal kalian ikat di depan atau di belakang setelah kalian bisa ikat pita bisa ikat sesuai ke kalian pokoknya ini tuh versi midinya gitu dari style yang pertama tadi jadi deh style yang kelima untuk style yang ke enam ini tuh kain biasa bukan kain lilit jadi tinggal kalian ikat jadi tinggal kalian ikat dua ujungnya kain tersebut terus sisanya kalian tinggal bawa ke belakang abis itu kalian tinggal lebarin kainnya lalu kalian bawa ke depan kalian ikat di depan ikatannya harus benar-benar kenceng soalnya ini kan gak ada ikatannya ya jadi harus benar-benar kenceng nah tinggal kalian rapinya aja deh jadi deh untuk style yang ke enam terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini eh maksud saya channel ini terima kasih sampai ketemu selanjutnya dadah